Hello man, welcome back to Cini Aja Kembali lagi sama gue, Alfian atau Mas Bri Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk hantam tombol subscribe terlebih dahulu Biar kita lebih semangat review film lainnya atau series lainnya Dan gak bosen ngasih tau kalau reviewan kita ini no spoiler, jadi aman buat ditonton Oke udah di subscribe ya Let's start the review Mariana merupakan TV series asal Perancis yang rilis di Netflix tanggal 13 September 2019 Dengan total 8 episode, berdurasi per episodnya sekitar 36-52 menit Dibuat dan diproduceri oleh Samuel Bodin Series bergenre horror dan drama ini katanya merupakan series terseram di Netflix Dan sempat mendapat pujian dari Stephen King di laman Twitternya Apakah bener seserem itu? Series ini juga dibintangin oleh aktor-aktris terkenal Perancis Seperti Victoire Dubois sebagai Emma Larsimon Lucy Bujana sebagai Camille atau Cam Cam Tiffany Davois sebagai Aurora Raph Amusu sebagai Sebi Dan Bellamin Abdelmalek sebagai Arnaud Alban Lenoir sebagai Inspektor Ronan Dan ini yang senior ada Mireille Habsmeyer sebagai Mrs. Dogong Nah ini nih yang senyumannya bakal terliang sepanjang series Film ini mengisahkan mengenai Emma Larsimon Seorang penulis novel horror terkenal Perancis Yang terpaksa harus pulang ke kampung halamannya Setelah mengetahui bahwa sosok misterius yang menghantui dirinya 15 tahun lalu kembali muncul di dunia nyata Yakni Mariana Novel yang ia tulis selama ini terinspirasi oleh Mariana Dan hanya sebuah novel fiksi Tapi beberapa hal malah menjadi nyata Dan teror Mariana pun dimulai Penasaran? Tonton aja Mariana Oke dibilang sebagai seri terseram di Netflix Menurut gue sih enggak ya Dilihat dari alurnya nih Walaupun alurnya maju dan ada flashbacknya Tapi kerasa sedikit berantakan Di episode awal mungkin baru perkenalan ceritanya Masuk ke episode 2 terus ke 3 itu udah kerasa ngebosenin Tapi kalau kamu bertahan sampai memasuki episode 6 sampai akhir Mungkin feelnya baru dapet Terornya makin kerasa dan baru paham ceritanya Cuma ya harus sabar dulu aja Tapi nih anehnya Di episode awal itu elemen horornya masih kerasa kental Masuk ke pertengahan episode Elemen horornya berkurang Dan malah berubah jadi drama humor yang kurang pas menurut gue Baru masuk ke akhir-akhir episode itu elemen horornya naik lagi Terus scene yang ditampilin itu Perubahan moodnya cepet Dari nuansa horor tiba-tiba jadi nuansa cerah dan humor Terus jadi horor lagi Entah dibilang hal ini sebagai salah satu keunikan Yang ingin ditampilin sama si Samuel Bodin di series ini atau enggak Tapi kalau menurut gue sih kurang masuk lah ya Kesannya jadi kayak gini nih Ini series mau fokus ke horror Atau dark comedy atau drama sih Oke tapi gini Gue garis bawain Kalau diperhatikan lagi nih Samuel Bodin kayak ingin bikin paket cerita yang ada horornya Ada humornya dan ada pertemanannya Di blend jadi satu Dan di series Mariana inilah dia nuangin idenya itu Dan banyak yang bilang Dia sukses merangkai idenya sepanjang series ini Termasuk Stephen King memujinya Sekarang ke pengembangan karakternya Karakter Emma ini Dia harus ngadepin setiap keadaan yang ada Harus memilih sebuah keputusan Yang menentukan nasib banyak orang Dan karena emang dia ini yang menjadi fokus incaran si Mariana Tapi actually Yang terkenal itu malah sosok Madam Dugon Karena senyumannya itu loh yang bikin ngeri Sumpah sampai ke bawah mimpi Itu senyumannya kok bisa ngeri gitu sih Bisa kayak gitu banget Gila 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 Oke kita masuk ke elemen scoring musiknya ya Menurut gue udah lebih dari cukup sih Menambah nuansa ketegangan Apalagi di scene scene yang lagi horor-horor banget Dan dibadukan sama elemen jumpscarenya Yang tiba-tiba muncul Jadi makin kerasa deh Makin kaget dah pas kalian nonton Terus untuk sinematografinya Gue gak mau ulas banyak Menurut gue udah bagus sih Nuansa desa yang di take itu Kelihatan sepi Mati Gak keurus dan itu nyupot banget sama ceritanya Tone yang dipakai juga gelap Terus beberapa teknik pengambilan gambar Yang juga memberikan kesan intense dan penasaran Contohnya scene ini Dia menggunakan teknik overhead shot Yang memberikan kesan kalau lubang ini Memiliki peranan yang penting di sepanjang series Dengan kelebihan dan kekurangan yang dimiliki Marian Rotten Tomatoes memberikan rating sebesar 93 dan 89 Sedangkan dari IMDB memberikan rating sebesar 7,5 Dan dari channel sini aja memberikan rating 7,5 dari 10 Kesimpulannya Marian ini seri horor yang underrated Enggak semua orang suka Terus dibilang serem atau enggak Itu ya kembali ke perspektif kamu sih Kalau gue liat Untuk sebagian besar pasar Indonesia Yang suka horornya itu horor supernatural Dan penuh setan-setan gitu Marian kurang serem sih Tapi kalau diliat dari pasar luar negeri nih Nyatanya banyak yang bilang Marian ini menyeramkan dan berpotensi Satu info lagi Marian ini gak bakal ada season 2 nya Udah jelas si Samuel Bodin Melalui akun Instagram nya Sayang banget pokoknya Oke jika kalian suka reviewan dari sini aja Jangan lupa support kita dengan cara like, komen, dan subscribe Kritik dan saran juga diputuhin buat perkembangan channel ini Sekian dari kami dan selamat menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih sudah menonton!